Hai sorry kalau ide gue bikin dokumenter ini bikin lo berarti tapi kita emang harus bikin ini nama gue Andi dua bulan yang lalu sahabat Guario hilang saat melakukan pendagian kemerapi video pendagian yang viral ini tinggalin banyak sekali pertanyaan yang nggak terjawab empat orang pendaki yang mendaki bareng dengan trio mereka semua berhasil pulang kecuali Rio menurut kelegenda merapi ini dipenuhi dengan arwah-arwah yang cukup jahat jadi apa yang apa yang kita akan lakukan ini ini terwasa berbahaya sih tapi gua rela ngelakuin apapun untuk mendapatkan jawaban terima kasih ya pox pox Bisa di... Dizung gak sih? Itu orang Eh MZ Ini sih hantu Tim Sar masih melakukan penisiran medan Pencarian terhadap saudara Rio Wirawan masih dilakukan Survivor atas nama Dito Sucipto dan Muhammad Jamal Ali Sudah berhasil ditemukan pada hari kedua Pencarian akan diperluas dan mengibatkan berbagai pihak Di antaranya Basara Jawa Tengah, Basara CIE, BPD Bayu Lali, Marameru Merapi, dan Alap-Alam Berbabu Hingga saat ini Keluarga dan kerabat dari salah satu korban bernama Rio Masih berharap besar terhadap pencarian ini Gue bikin dokumenter ini Bukan cuma buat gue Gue bikin ini semua Untuk orang-orang yang juga sayang sama Rio Gue babon Gue sama Rio dan Andi itu temenan ya udah cukup lama lah Bahkan dari kecil Dan alasan gue bikin dokumenter ini ya karena Karena gue percaya Rio masih hidup Atau dari mana Ya gue percaya aja karena Karena Rio gak selemah itu sih Rio tuh kuat Dan ini bukan Bukan kali pertama dia hilang loh waktu mendaki Kita turunnya bentar lagi aja Bon Bagaimana selesai tuh Tunggu aja dulu Bu Sande apa kabar Baik Bu Ibu apa kabar Ibu sudah mau kamu Iya maaf agak telat tadi Jalanan macet Sama babon Udah masuk Babon masuk Iya Bu 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 apa kabar Nek Apa kabar Permisi Ini mau diberesin nih semuanya Oke Aku bantuin ya Terima kasih ya Nek Iya Uits Mudanya culung banget Limut juga Yang di Yang di Beberapa hari setelah melakukan pencarian Tim Sar akhirnya menyatakan untuk Berhenti karena Cuaca yang semakin memburuk Medannya jadi semakin sulit Sehingga mereka gak bisa meneruskan pencarian Beberapa hari setelahnya Mereka mengeluarkan pernyataan kalau Riau meninggal Meskipun sebenarnya mereka gak pernah nemuin jasadnya Kita diminta nginep Besok ada pemakaman katanya Pemakaman? Maksudnya? Buat Riau Dari pihak keluarga minta tetap ada pemakaman Iya aneh banget Besok kita ikut ya Kan jenisannya Riau Luan Seremonial, seremonial Sebagian pihak keluarga minta itu tetap harus ada Sejak kapan, Riau? Hari ini doang Dih Rasa ada yang aneh gak sama rumah ini? Bon, lu jangan mulai ya? Enggak Jangan lagi, jangan Enggak, 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 enggak Lu bisa lihat footage-nya ada di kamera gua kalau gak percaya ya? Tapi lu pasti gak percaya sih yang gini-gini Mata lu Sama lensa kamera lu Sama Suka berlebihan Kali ini Kali ini, please Gua minta jangan Oke Lu lihat kan tadi Gimana kondisinya kami ya, Riau? Iya gak bisa kita tinggal sendirian, Bon Dik Babon, Ibu Ibu pamit tidur dulu ya Riau pasti senang lihat kalian ada di sini Eh, awas lu ngorok ya? Iya, ngorok malam sedia itu Lu siram air lu beneran Dih, orang ngorok salah Sampai minta-minta itu sih Dih, Dih, Dih bangun Dih Andi, bangun, lu harus lihat nih Bangun, bangun Bangun, gue ternang loh ya Eh, ini serius Lu harus lihat ini cepetan Lihat, lihat Masih, masih Apaan Lihat dulu Lihat Sama ini, ayo Ikut gue sini Sini Ayo Dih Lu harus lihat sesuatu sini Ikut gue di bawah Berdua, berdua Oh, ini gak sopan banget loh, Bon Sampai Lihat cepetan apa ini Eh, eh, salah Salah gak kasih tau Ya udah, makanya lu Lihat, lu Lihat, lu harus lihat Mana gak ada bapak Sini Bu, kau belum tidur Kenapa kamu tidak ikut Riu Jujur gue gak tau nih Orang-orang mau ngapain Bikin nyokapnya Riu Makin kepikiran aja Bapak ibu disini Baca doa buat siapa Bapak ibu baca doa buat siapa Tenang, Bu 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 Jangan ke penampilan puan-puan Tuh, Pak Setoyong ini Sama itu gak akan sintan Bapak ibu ini Tunggu ke anakmu, Riu Anakmu sudah meninggal Nah, ini masakan kesukaan Rio Wah, repot-repot, Bu Sebelum berangkat, Rio sering minta dibuatkan masakan ini Tapi karena ibu sibuk ya, baru sempat masak sebelum dia jalan Dia cuma makan satu mangkuk, terus buru-buru pagi Ayo, dicicipin ya Ayo, Andi Makasih, Bu Ini, Papuan Makasih, Bu Ini, siapannya Maaf sebelumnya Sebelum kejadian itu Ibu ada virasat atau Ngeliat perilaku Rio yang aneh Beberapa hari sebelum naik gunung Rio jadi sering lembur buat menyesaikan semua urusan pekerjaannya Sampai-sampai dia sering tertidur di sofa ruang kamu Karena pulang terlalu malam Rio Tapi Rio Ibu yakin Rio masih ada di luar sana Ibu bisa merasakan Rio sering datang ke mimpi ibu Meminta tolong Dia jalan sendirian di hutan Dia sudah menganggap kamu sebagai adiknya sendiri Begitu juga ibu sudah menganggap kamu sebagai keluarga Kamu pasti paham perasaan ibu Tapi Atau selamat menikmati ini semua perkas-perkasnya ya makasih ambil ini makasih bu gak usah kami pamitulah ya bu makasih banyak hati-hati ya uf Udah bangga, dong. Iman. Di. Di, ayo, di. Eh, eh, eh. Wih. Apaan sih, Bon? Ayo. Ayo apaan? Ya, kita harus siap-siap. Kita kan mau ke Merapi, nih. Nggak bisa sembarangan kalau mau naik Merapi. Lo nggak bersana, kan? Ya, nggak bersana, lah. Di, kalau apa yang dibilang sama nyokopnya Rio itu bener, ada kemungkinan Rio masih di sana. Bon. Dua bulan. Lo pikir aja, deh. Dua bulan, Rio udah hilang. Apa yang lo harapin? Ya, emang kenapa? Dua bulan itu, ya. Kalau manusia punya cadangan air yang cukup, punya cadangan makanan, bisa dia bertahan. Apalagi dia punya surviving skill, niat hidup. Bisa. Begini, ini kan permintaan nyokapnya. Bon. Ibu itu. Cuma belum bisa ngerelahin Rio aja. Makanya dia begitu. Emang lo bisa ngerelahin Rio? Gini, lo. Kita ini temen macam apa kalau tega ninggalin Rio sendirian di atas sana? Duitnya juga udah lo pegang. Buat apa sekarang tuh duit? Gue bingung jelasinnya gimana. Lo di posisi gue coba. Lo dikasih sama nyokapnya Rio. Kondisi nyokapnya Rio lagi kayak begitu. Masa ya gue tolak? Untuk sementara terpasar harus gue terima. Oke, diterima. Terus buat apa? Nanti akan gue teruskan, gue balikin ke keluarganya yang lebih butuh. Nggak akan gue ambil uangnya. Mungkin bisa lo pakai tuh duit. Buat nyari Rio. Emang itu mandatnya kan? Iya, ntar. Eh, ntar ya. Nanti, Nanti. Nanti dia. Hmm? Nanti dia itu. Nanti dia itu. Nanti dia itu. Elie. Hmm? Eh. Nanti dia itu. Nanti. Oke. Gue gak bisa sih bongin hati gue sendiri Kalau gue bukan temen yang baik Mau Gue buatin minum Mau minum apa? Gak usah Kita lama juga ya Gak ketemu ya Kemarin gue ke rumahnya Ryo Gue ketemu sama ibu Setelahnya kita ke makamnya dia Bentar Ryo itu masih hidup Gue juga pengennya gitu Gue dan yang lain pun semuanya pengen Ryo masih hidup Ini cincin tunangan Ryo Dia tuh selalu datang ke mimpi gue berkali-kali Dan mimpinya sama terus nih Ryo bilang Gue jaga cincin ini baik-baik Cincin ini Balik ke gue Gak lama setelah gue denger berita kalau Ryo ilang Nah gue yakin banget nih Cincin ini dipake sama Ryo waktu daging Ryo tau gak sih kalau kita Harusnya siang putih mau ikut dia Ya harusnya lo emang ikut dia Iya kan Karena kalian tuh mustinya bareng Tapi lo ngebatahin waktu last minute kan Dan sekarang Ryo ilang Lo kemana? Lo kemana? Lo kan saudaranya Dan sekarang aku ngebiarin Ryo buat dari sendirian Dan dia ilang Ryo tuh lebih dari sekedar parter bisnis buat gue Dia tuh kakak Orang yang tumbuh sama gue Gak seharusnya gue berjarak sama Ryo Harusnya gue Yang paling tau apa aja yang lagi dia kerjain Berita Gak seharusnya gue Tepat Gak seharusnya gue Sampai 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 Setelah pencarian Gue dan Babon akhirnya menemukan Siapa yang merekam video ini Gue Rana Gue adalah salah satu tim pendakin Merapi Yang naik bareng sama Rio Nah Lu sendiri bisa kenal dan ketemu sama Rio Itu gimana bro Awalnya gue kenal sama Rio Di penginapan Dari situ gue tau kalau Rio Berencana untuk naik di hari yang sama juga Dari kesan pertama Menurut lo Rio orangnya gimana? Rio orangnya asik Makanya gue dengan tim rombongan Ngajakin dia untuk naik bareng Kalau gak salah selama penakian Lu yang merekam semua peristiwa penakian itu ya Termasuk Di dalamnya juga ada video yang ada rionya gitu Iya Tadinya gue kasih tunjuk video itu ke beberapa temen forum Tapi gue gak tau Kenapa bisa tersebar secepat itu ke internet Dan video yang kalian lihat itu merasa bagian Maksudnya Sabah Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Asli gue tuh ngeliat ulet, gue ngeliat chatan penghantin itu, dan itu kerekam di kamera gue. Cuma pas rekamannya mau gue kasih liat ke Andi, hilang tiba-tiba, gak ada. Ya mungkin aja kamera gue rusak sih, tapi kan bisa juga itulah hal supernatural yang terjadi. Oh, itu resusat. Gimana? Tadi enggak? Bagus. Gak apa? Gak apa-apa? Bagaimana? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Gak apa. Gak apa ya? selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Nekokale Kulo Nawi Bapak bantuan sakit bantu Bapak nggak bisa bantu Alasannya kenapa ya Mbak Ini bukan maunya Bapak Ini maunya merapi Oke kalau ini maunya merapi kenapa harus teman kami Sudah Saya nggak bisa dijelaskan banyak hal Karena Eh Kalian ini Sudah begini masih saja berani kesini Maksudnya Mbak Kalian Orang-orang baik Saya nggak mau kalian jelaka Kalau Mbak percaya kami orang baik Ya paling tidak kasih kita penjelasan Alasannya kenapa Bapak nggak bisa bantu kami Ya wis Saya bantu kalian Ngomong sama Bapak Yang sopan Mbak Ini ada hubungannya sama lu Kak Yang di tangan itu nggak Tapi ada syaratnya Ini nggak boleh direkam Sebentar Kamera sebenarnya Sempat minta dimatiin di awal Cuma ya Gue nekat aja Tetap ngerekam kejadian itu Karena memang posisinya Cuma gue sendiri yang dibolehin masuk Satu orang saja Yang boleh bertemu dengan Bapak Oh Mun Lu tunggu sebentar ya Silahkan Pas begitu ketemu dengan Juru kunci Gue dikasih Kembang kantil Katanya sih bunga kantil itu buat musir setan Cuma yang gue bingung Kenapa sekarang dia mau nolongin kita Kan semalam kita diusir Simpan Gue tau Ngintip kamar seseorang Itu ya nggak sopan Habis gimana lagi Gue bener-bener Pengen tau apa Apa Rio tuh Bener diculik sama Juru kunci itu Terus waktu Waktu lo disana Apa yang lo liat Oh Bang Gak apa, coba dikasih gini-gininya Bon Dari mana aja sih lu? Kenapa lu, Bon? Pucat banget Gak apa-apa nih, ntar gue ceritain Bon Eh, pulang-pulang Ini ngikutin kita ya? Kok nyanyu sih? Mbak Ini buat, buat apa? Bapak sudah membantu kalian Sekarang pergilah Sebentar lagi pun nama Kalian harus berhati-hati Purnama maksudnya? Hati-hati Temanmu itu Tidak akan pulang Dia diambil merapi Diambil merapi gimana maksudnya? Rumahnya sekarang di merapi Saya tahu ini sulit untuk kalian Tapi ini jawaban yang kalian cari Saya paham Saya paham sekarang Bener kan, Bon? Rio tuh ada di sini Rio ada di sini, kalian gak mau ngasih tau kita kan? Rio ada di sana kan? Mulio Mas, mas Bak, bak, ini mau gak Bak Ini mungkin akan cukup nanti Wis Mulio Mas, seluruh kamar Tidak pulang nanti Wah, putih tersendiri kan? Kita pulang nanti Ini bener di sini nih Ikuti jalan dulu aja Kayaknya susah banget minta tolong sama orang-orang sini Jadi kita akan bicara sama salah satu temen Rio Waktu mendaki kemarin Katanya sih habis itu dia jadi aneh Ya, tapi semoga dia bisa bantu ya Permisi Saya Andi Ini temen saya, Babon Jadi saya udah teleponan sama Maaf, sebelumnya ini bener rumah Yuda Iya Saya udah teleponan sama Yuda Mau ketemu sama Yuda Soal kamera juga saya udah Saya udah omongin kata dia, dia gak keberatan Boleh ketemu sama Yuda? Boleh, Mas Makasih Mas Mas, tamunya sudah ada Monggo pinarang Monggo Saya ke Yudalam J Permisi ya Iya Tolong dibantu ya, Mas Iya Kalian gak boleh pergi Mereka 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 siapa? Aku gak mau didatangin lagi Kalian gak boleh naik Gak ada yang boleh naik Tapi harus tutup Alasannya kenapa kita gak boleh naik Dan mereka-mereka ini siapa? Bro Gue sama temen gue kesini jauh nih Ya Ditelepon Lu orang yang berbeda Sih Tepuk Tepuk Mereka Andi 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 Kita sama sekali gak dapet info dari orang ini. Malah pas kita dateng tuh, ya dia kayak agak, gimana ya? Agak kayak orang gila gitu lah. Ya harusnya lo emang ikuti. Ya karena talen kuncinya bareng. Lo kan saudara yang gak ada di sana, kenapa mau biarin prio buat lagi segini ada di sana? Lo kemana? Ya! 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 selamat menikmati 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 each day Dih, ayo Dih, kita harus cepat kalau mau ngumpulin orang ini. Tiga orang, Bon. Lu mau cari di mana? Lu mau balik ke Jakarta. Ya, siapa kek lu punya kenalan atau apa, kek? Ya kalau nggak dicari, nggak bakal dapet. Bon, lu percaya sama orang? Lu percaya? Dari salam. Dih, Dih, Dih. Lihat. Anjir. Kita harus segera ngumpulin orang, Bon. Ayo. Lukanya Andi itu, Men, sembuhnya cepat banget langsung saat itu juga. Ya, kita percaya sama dia dan dia jadi guide kita. Tinggal sekarang kita nyari tiga orang lagi untuk nemenin kita naik ke Merapi. Jaminah sama Jawa. Nah, semoga diantaraan tiga ini ada yang arumannya floral. Jadi nyambung sama tema kita tetap putih, guys. Lalu nyobain dulu yang pertama aja, ayo ya. Bon, nah semuanya harus lu rekam juga. GR, siapa yang ngerti kamu lu? Ini apa? Tuh, di belakang lu ada pendekar kopi juga. Sama kayak lu. Eh, David, David. Eh, makan, makan, makan. Tanyain lu gimana? Halo, David. Yang mana lu? Lactosa intoleran. Lah lu alergi susu. Kok gak ngomong sih? Batal dong ingin naik sama kita ke Merapi. Gak jadi. Aduh, temen-temen lu ada gak? Yang anak gunung gitu loh. Ganti lu doang satu orang. Ya, naik ke Merapi. Ya, lu minum obat lah. Lalu coba sembuh ya. Kayaknya ini mau naik ke Merapi deh. Beneran gak bisa, David. Gak bisa. Terus, dia mau nyari pengganti gak? Gak ada. Emang berempat tuh gak bisa? Ya kan si bapak itu luarnya lima ya lima lah. Jangan ditawar-tawar. Iya sih. Guys, kalian pada mau naik berapi? Emang ada yang mau lantai? Kan kumpulan purnama nih. Kenapa lu mau naik berapi juga? Ngapain lu naik berapi? Oh, sorry. Gue lupa. Nama gue Citra. Gue itu youtuber. Nih, sub-channel gue. Citra Dewi. The Paranormal Investigator. Dan bayangin nih ya, kalau misalnya gue. Nih, kontennya tuh isinya cewek cantik, manis kayak gue. Terus naik ke gunung terlahan. Fix. Viral. Dia? Iya kan? Iya kan? Yaudah. Ayo. Cus. Siapa nama lu? Citra. Citra? Good luck ya. Yuk, Bon. Cabut. Eh, bentar, 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 bentar. Bentar dulu dong. Lu pada mau naik, tapi kurang satu orang kan? Mau cari di mana? Udah gue lah, udah gue pelimpas lah. Jujur ya? Menurut gue, istilah viral itu harus segera dihapus dari kamu. Oke, sekarang kalau emang lu gak setuju, lu cari gantinya. Ada gak yang mepet-mepet gini mau nemenin kita naik? Gak ada kan? Gak ada aja. Terserah lu mau ngomong apa nih. Tapi gara-gara Citra, kita jadi nemuin dua orang lagi buat nemenin kita naik. Sekali lagi makasih kalian udah mau gabung di tim kami naik ke 4 ya. Thank you. Ini nih waktu di Kang Lamar gue. Tuh. Oh, itu priwet ya? Nih, ini cincinnya. Hmm, ya. Cute banget ya? Cute banget. Cute banget nih. Nah, mungkin cewek yang paling cantik udah. Sukses before 30, udah. Ya, sekarang gue tinggal naklukin gunung-gunung yang ada di dunia lah. Makanya buat wedding anniversary yang satu bulan, kita mau naik gunung yang sampai nyinep-nyinep gitu ya. Kalau naik gunung mah, Dika udah sering. Ya, tapi kan kalau sama kamu lebih seru. Buasan gue nih ya, diranjang. Iya kan? See? Nggak ada challenge yang kita nggak bisa tak mungkin. As long as I have you. Bon. Sensor-sensor. Mati-sensor. Iya, iya. Mati-sensor. Kasih orang privacy dong. Bosan ngewek diranjang. Jangan lebih harim sih. Jangan tinggal mereka ikut kita. Hai guys, jadi gue seneng banget. Akhirnya gue bisa nemuin temen-temen yang mau nemenin gue buat naik ke Merapi. Padahal jalur pendakiannya itu lagi ditutup. Karena katanya kemarin abis memakan korban manusia guys. Makanya kalian penasaran kan? Kira-kira citra The Paranormal Investigator akan selamat atau tidak? Kita lihat tim-tim kita dulu ya. Gua perkenalkan satu-satu. Nama lu sih ya? Nadia. Nadia. Dika. Dika. Terus. Gua lupa guys namanya siapa. Siapa sih nama lo? Andi, Andi, Andi. Yang ini Babon. Hai. Oke guys, jadi ini bakal nemenin gue naik ke Merapi. Kira-kira gimana ya? Gua akan survive atau nggak? Selamat atau nggak? Pokoknya kalian semua ikutin terus. Nih. Adi. Di. Yakin di? Eh. Udah ayo. Kita lewat sini nih. Ber, ber. Nanti jatuh ah. Loh. Mantep lagi. So guys, karena jalur asli Merapinya itu ditutup, jadi kita terpaksa nih dapat hutan terlarang. Area keramat yang cuma penduduk aslinya doang yang tau. Jadi guys, di Merapinya sendiri sih, kata pendaki-pendaki online bakal ada suara-suara aneh guys. Dan lebih beruntung lagi kalau kita bisa ketemu kuntilanak sama tuyul. Apalagi itu, di pasar bubra tuh. Bu, katanya disitu guys, ada pedagang-pedagang gait. Tapi tenang, gua udah bawa koin-koin penangkal mereka. Oh iya guys, satu lagi guys. Nih, nih, biar nih. Ada sesajan-sesajan disini guys. Ayo. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys. Oke? Ayo. Iya, banyak. Pak, kita gak perlu gitu-gitu an. Terima kasih. Jangan deket-deket. Oboy. Mak, Benja. Hah? Enggap, tadi dia mau ngasih sesuatu tapi kita tolak. Bapak kenal gak? Enggak ada apa-apa yang tau kamu? Enggak. Banyak uang genjang disini. Kalau mau dikasih apa-apa, jangan diterima. Iya. Jangan diterima. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo, jalan. Jalan lagi. Ayo. Ayo, Bon. Ayo. Dia masih disini. Ayo. Gak apa? Gak apa? Gak apa? Wah, akhir. Gak apa, Bon. Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa, Gak apa? Gak apa, gue liat putih-putih disitu. Dimana, dimana? Atas, bawah. Atas, disini ya. Dimana sih? Situ-situ. Kemungkinan bayangan putih-putih tadi itu cuma kabut yang kena angin gitu guys. Tapi, gue gak percaya guys. Mereka jelas jelas tadi, gue liat sendiri kok ada matanya. Ini harusnya kita udah deket nih dari pos 1 nih Tapi kok lebih lama ya Jakob banget Guys guys bentar deh Kalian denger suara itu gak? Itu suara apa ya pak? Itu suara tari-tarian Orang nari Di dalam hutan gini pak? Ya enggak itu di bawah sana itu ada sendang Kalau mau liat ayo tantri Oh yang biasanya penarinya tuh Suka kesurupan ya pak ya? Ya kadang ada Tapi udah usah takut Buang namanya cuma kawainan dong Biasa tanggepan Ayo kalau mau liat Ayo emang gak takut pak Mungkin yang lain kali yang takut Ini menyenengin Eh guys yuk kita nonton yuk Bentar aja Cid Kita gak punya waktu Cid Ya Lu mau daki gunung apa mau liat orang pura-pura kesurupan? Ya terus kalau lu kasih kesempatan buat liat hantu Lu mau gak? Enggak lah Kenapa gak mau? Takut ya lo ya? Enggak sekarang Iya takut lo pasti lo Tidak lah semenmu Jangan lo takut Tidak udah Tidak pak Belum berterlanjut Ini kan aku baru ngomong tuh Kayak merapin ini aku badai gawi Iya 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 Boi kapal ya tajamin keselamatan nih Jadi Andi Setan pak Porter kita kayaknya mau turun itu Biarin aja pun Mereka mau lanjut mau Bukan urusan kita Tidak 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 Serupa tuh Serupa Serupa Masih akan tinggi keselumpan Ya Orangnya tinggi keselumpan Tidak 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 karena meletus tapi karena ada pesta lagi tahini tamu yang tidak diundang nekulo sakit tentu bulu rincang-rinca ingin ingin mba ingin mereka kenapa sih Rio Rio selamat menikmati